Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudariku yang dirahmati Allah. Selamat datang di video kami yang pada hari ini akan membawakan kisah nyata yang mengharukan dan penuh inspirasi. Kisah ini adalah tentang perjalanan seorang pecandu alkohol yang menemukan cahaya hidayah Islam melalui perilaku mulia umat muslim di bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, di mana setiap detiknya dipenuhi dengan kemuliaan dan kesempatan untuk menjadi lebih baik. Tidak hanya bagi umat Islam, namun keberkahannya juga mampu menyentuh hati mereka yang berada di luar Islam. Video kali ini akan menceritakan tentang seseorang yang, dalam perjalanan hidupnya yang penuh dengan tantangan, menemukan kedamaian dan arah hidup yang baru lewat interaksi dan pengamatan terhadap perilaku muslim di bulan yang suci ini. Judul, Pecandu Alkohol Menjadi Mualaf Tersentuh Perilaku Muslim Di Bulan Ramadan Namanya Shirley, wanita ini diketahui sempat hidup dalam kondisi yang jauh dari agama. Shirley juga mengungkap perpisahan kedua orang tuanya di saat usianya menginjak 16 tahun membuat hidupnya semakin tak menentu. Perpisahan itu juga yang membuat kesehatan mental Shirley ikut terpengaruh, bahkan sempat menjadi pecandu alkohol. Saya sangat marah tentang semuanya dan saya menyalahkan diri saya, kata dia dikutip dari tayangan Youtube Umut TV. Hingga suatu hari ketika beranjak 16 tahun, Shirley memutuskan untuk bekerja. Dirinya saat itu bekerja dengan sejumlah muslimah. Memiliki teman seorang muslimah, diakuinya tertarik dengan agama Islam. Dijelaskannya bahwa dia merasa adanya perhatian yang ditunjukkan rekannya sesama muslim selama bulan Ramadan. Tak hanya itu saja, dia menyebut teman-teman muslimahnya sangat mendukungnya ketika ia sangat membutuhkan bantuan. Sampai saya masuk universitas di mana saya banyak bertemu orang baru dan beberapa dari mereka adalah muslim yang membuat saya tertarik kepada Islam, katanya. Namun perjalanannya sendiri untuk menemukan hidayah tidaklah mudah. Memasuki perguruan tinggi, dirinya sering mabuk-mabukan. Ia sendiri paham bahwa sering mabuk-mabukan membuatnya sengsara, depresi dan emosional. Saat memasuki usia kuliah, masalah demi masalah pun menghampirinya. Dia sempat didiagnosa oleh dokter dengan kecemasan dan depresi yang berlebihan. Dia bahkan sempat stres lantaran bingung mengapa dia bisa bertindak sejauh ini hingga membuat kehidupannya sangat rusak. Hingga suatu hari temannya menyarankan Shirley untuk mempelajari Islam. Tapi saat itu ia tak menggapinya, ia merasa sangat sulit untuk memeluk Islam karena perasaan yang berkecamuk di hatinya. Ia terus melawan pikiran negatif dan kepinginnya untuk melakukan kebiasaan buruk. Dia kemudian kembali memikirkan untuk mempelajari Islam. Saat itu, Shirley memulai perjalanan hijrahnya dengan membaca terjemahan Al-Quran digital. Ia pun mulai merasa lebih baik setelah mempelajari Islam. Bahkan pada titik ini, Shirley tidak tahu bahwa ia akan masuk Islam lantaran ia begitu menikmati mempelajari agama Islam. Dia menyebut bahwa Islam mengajarkannya tentang kebenaran, dengan Islam saya bisa mengambil hidup saya kembali dan mengetahui asal-usul segalanya. Hingga suatu hari sebelum saya kembali ke kampus di tahun baru, saya menghubungi teman saya dan mengatakan padanya bahwa saya serius untuk memeluk agama Islam dan bilang saya mau masuk Islam, kata dia. Saat itu temannya mengaku sangat terkejut dengan keinginan Shirley untuk menjadi muwalaf. Saat itu, dia mengatakan kepada temannya itu bahwa Islam telah ada dipikirkannya untuk sementara waktu, namun dia sulit untuk menjelaskannya saat itu. Dia baik hati dan berkata bahwa dia bangga kepadaku. Kemudian saya mulai memberitahu teman-teman kerja saya dan mereka sangat senang. Saat itu mereka bertanya alasan saya mengapa ingin menjadi muwalaf, saya menjelaskan bahwa saya tidak pernah merasa hal seperti ini. Itu adalah rasa yang bermakna, saya merasa ada tujuan dalam hidup saya, katanya. Lantaran itu, teman-temannya menyarankan Shirley kembali mempelajari Islam untuk memastikan apakah Islam memang agama yang tepat untuknya. Dia juga mendapat saran dari rekan-rekannya untuk berpikir matang-matang sebelum memutuskan menjadi seorang muwalaf. Saya merasa siap untuk memulai lembaran baru dalam hidup saya, untuk menjadi seseorang yang saya banggakan ketika saya masih kecil. Saya menyatakan diri saya seorang musli, dan saya percaya sepenuh hati pesan dari syahadat. Saya ingin melakukannya secara resmi untuk belajar lebih banyak dan dengan itu saya dapat sholat. Saya mengucapkan terima kasih kepada orang-orang di sekitar saya yang membantu saya memahami keindahan dan kedamaian Islam, katanya. Dia kemudian bersyahadat, saat itu dia merasa masih sangat emosional ketika harus menceritakan kembali perjalanan hidupnya dalam menemukan Islam. Dia mengaku sangat bangga dengan keputusannya untuk menjadi seorang muslim. Allahuaklam bisawaf. Kisah ini mengingatkan kita semua bahwa, tidak ada seorang pun yang berada di luar jangkauan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Perilaku baik dan keteladanan umat muslim, terutama di bulan Ramadan, dapat menjadi sarana dakwah yang ampuh tanpa kata. Sebagai umat Islam, tugas kita adalah untuk terus memancarkan kebaikan, memperlihatkan ahlak terbaik, dan membuka pintu hati untuk siapa saja yang mencari kedamaian dalam Islam. Marilah kita bersyukur atas nikmat Islam dan hidayah yang telah kita terima, dan berdoa agar kita dapat menjadi alat dalam menyebarkan kebaikan serta menjadi sumber inspirasi bagi orang lain, sama seperti umat muslim yang telah menjadi inspirasi bagi saudara kita yang telah menceritakan kisahnya hari ini. Semoga kita semua diberikan kekuatan untuk terus berbuat baik dan membantu menyebarkan cahaya Islam ke seluruh penjuru dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!